Sideralun Haji Sidirman atau yang lebih akrab di Sapa Haji Umar, anggota DPD Republik Indonesia asal Aceh, pada Kamis 7 September 2023 mendatangi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto untuk menanyakan hasil visum atau autopsi jenazah Imam Mashkur. Imam Mashkur merupakan warga biaran Aceh korban penganian hingga meninggal dunia yang dilakukan oleh Oknum Pas Pampres pada tanggal 12 Agustus 2023 lalu. Kedatangan Haji Umar dikarenakan hasil visum atau autopsi jenazah Imam Mashkur yang sudah 15 hari tidak dikeluarkan oleh RSPAD sejak jenazah korban diserahkan kepada keluarga pada tanggal 24 Agustus 2023 lalu. Kehadiran Haji Umar disambut oleh Dr. Purwanto SPF, Ketua Tim Autopsi Jenazah Imam Mashkur. Haji Umar menambahkan hasil autopsi sangat penting untuk segera dilkeluarkan oleh Tim Forensik RSPAD agar tidak menimbulkan opini negatif publik. Selain itu, Dr. Purwanto SPF mengatakan bahwa hasil visum jenazah Imam Mashkur belum siap sempurna atau masih dalam bentuk draft karena pihaknya sudah menunggu hasil pemeriksaan penunjang dalam bentuk pemeriksaan histopatologi Forensik. Dr. Purwanto menambahkan bahwa setelah melengkapi hasil pemeriksaan penunjang, pihaknya akan menyampaikan hasil autopsi yang definitif sesegara mungkin kepada penyidik sebagai salah satu bukti otentik di persidangan nantinya. Dr. Purwanto memperkirakan pihaknya akan menyampaikan hasil visum minggu depan. Ingin mempertanyakan sejauh mana sudah langkah yang diambil oleh pihak rumah sakit dalam kelaksanaan atau menyelenggarakan visum, lakukan visum kepada Al-Mahkum Imam Mashkur ini. Karena mengapa kita terima berita dan kita terima kabar dari pengacara bahwa hasil visum ini belum kuat. Kita mempertanyakan kenapa hasil visum tidak keluar sangat lama. Yang kita lihat di Indonesia biasanya 12 jam atau 1 minggu sudah siap hasil visum itu. Untuk visum memang belum jadi sempurna. Jadi kami masih dalam bentuk draft dan itu sudah kami infokan kepada penyidik. Dan saat ini kami sedang menunggu untuk pemeriksaan penunjangnya. Guna menunggu kesimpulan dari apa yang telah kami lakukan pemeriksaan pada waktu otopsi pada saat itu. Pemeriksaan penunjang ini pemeriksaan bistopatologi forensik Nanti ada pemeriksaan di bawah mikroskop. Begitu Bapak.